Telekinesis merupakan kemampuan untuk dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya tanpa harus menyentuhnya atau tanpa menggunakan peralatan. Benda-benda ini bergerak karena kekuatan manusia itu sendiri. Berbagai hal sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam bidang telekinesis, seperti ketika beberapa benda bergerak, terangkat, berputar, atau bahkan hancur dengan sendirinya dengan menggunakan kekuatan mental atau pikiran. Seperti apa hasil telekinesis yang berhasil terekam? Berikut 7 video telekinesis versi on the spot. Suatu kejadian di Thailand memperlihatkan seorang perempuan seolah memiliki kemampuan bertelekinesis. Percaya atau tidak, perempuan ini mampu mengangkat dua orang pria di hadapannya. Hanya dengan menggerakkan tangannya. Awalnya terjadi pertengkaran antara perempuan dan kedua pria di dalam bis. Kemudian bis berhenti dan mereka bertengkar di pinggir jalan hingga menjadi tontonan orang-orang di dalam bis dan di sekitar jalan. Saat kedua pria ingin menghampiri si perempuan, ia menjelurkan tangan dan ajaibnya pria ini terangkat sendirinya dan terjatuh. Kedua pria dan orang-orang sekitar yang melihat kejadian ini sontak terkejut. Bahkan si perempuan pun seolah tak menyangka jika ia mampu melakukan telekinesis. Hingga akhirnya ia berteriak dan menjatuhkan barang-barang di sekitarnya. Mungkinkah perempuan ini benar-benar memiliki kemampuan bertelekinesis? Seorang kakek di China mendemonstrasikan kemampuan bertelekinesisnya. Dalam video ini si kakek mampu menggerakkan dan menjatuhkan batu bata tanpa menyentuhnya sama sekali. Dari kejauhan ia juga dapat memecahkan botol kaca yang ditutup kait. Selanjutnya sang kakek mampu menggeser sebuah baskom berisi air penuh hingga tumpah. Ia pun mampu menggesernya kembali ke tempat semula. Beberapa orang yang diduga memiliki kemampuan bertelekinesis melakukan percobaan dengan benda-benda kecil di sekitarnya. Mereka merekamnya sendiri dan mengunggah video mereka. Video pertama memperlihatkan seorang pria yang mampu menggerakkan sebuah kaleng tanpa bantuan apapun. Kalau yang ini, seorang pria melakukan percobaan telekinesis dengan sebuah compact disc atau CD di atas meja kaca. Video berikutnya memperlihatkan seorang pria mampu menggerakkan toples dan memutarnya tanpa menyentuh toples. Sedangkan dalam video berikut, seorang pria menggunakan kemampuan telekinesisnya dalam kegiatan sehari-hari, seperti membuka pintu rak dan mengambil gelas. Yang mengejutkan, dengan menggunakan kaca, ia ingin membuktikan bahwa kamera yang dipakai untuk merekam aksinya mampu bergerak sendiri. Video berikutnya menunjukkan bahwa kemampuan telekinesis juga bisa dilakukan walaupun benda yang akan digerakkan berada di dalam air. Di video ini, seorang pria meletakkan sebuah dadu ke dalam botol berisi air penuh. Kemudian ia menunjukkan bahwa tak ada alat bantu di sekitar botol dengan menggunting-gunting bagian atas dan sisi botol. Ia juga meyakinkannya kembali dengan menggunakan tangan layaknya pasolap yang akan beraksi. Lalu dengan menggerak-gerakkan jari tangannya, dadu yang berada di dalam botol berisi air dapat terangkat dengan sendirinya. Dadu ini bahkan mampu mengambang di dalam air hingga ke permukaan. Bagaimana? Apakah Anda percaya dengan kemampuan telekinesis ini? Berbicara tentang telekinesis sudah pasti harus mencantumkan namanya. Adalah Nina Kulagina, seorang perempuan asal Rusia yang dilaporkan memiliki kekuatan psikokinesis atau telekinesis. Perempuan kelahiran 30 Juli 1926 ini mulai terkenal pada 1960-an. Ketika sebuah film hitam putih yang dipertontonkan ke publik memperlihatkan jika ia dapat menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Bakatnya ini kemudian diteliti oleh beberapa ilmuwan yang mempelajari telekinesis. Nina dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya tanpa menyentuhnya sama sekali. Seperti menggerakkan batang-batang korek api dan kaleng-kaleng kecil. Yang lebih mengejutkan, ia mampu memisahkan kuning telur dari putih telur hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Perempuan yang pernah masuk ke dalam pasukan merah Uni Soviet ketika berusia 14 tahun ini mengaku memperoleh kemampuan bertelekinesisnya dari sang ibu. Ia mulai menyadarinya ketika ia melihat benda-benda sekitarnya bergerak sendiri kalau ia sedang marah. Bila sebelumnya beberapa orang melakukan kemampuan bertelekinesis dengan benda-benda sekitarnya atau benda mati, pria ini memperlihatkan kemampuannya dalam menggerakkan tumbuhan yang ada di taman. Dalam video ini, ia menunjukkan kemampuannya dengan beberapa bunga. Dengan menggerakkan jari tangannya, bunga-bunga ini menghampiri hidungnya. Berikutnya, ia mencoba menggerakkan ranting pohon. Tak hanya itu, ia juga menerbangkannya serta menangkap ranting-ranting pohon. Dan terakhir, sebuah video memperlihatkan seorang pria yang mengaku telah belajar telekinesis dan membuktikan kemampuan telekinesisnya dalam beberapa percobaan. Pertama, terjadi dengan bola-bola bilir ini. Layaknya seorang pembilyar profesional, ia mampu memasukkan bola bilyar dengan baik. Bedanya, kali ini ia melakukannya tanpa bantuan alat apapun. Aksi berikutnya, ia mampu menjatuhkan kaleng dari kejauhan seperti yang terjadi dalam film-film Hollywood. Terakhir, ia mampu menggerakkan sebuah mobil hanya dengan menggerakkan tangannya. Menurut Anda, apakah pria ini benar-benar memiliki kemampuan bertelekinesis atau hanya sekedar trik kamera? Pemirsa, itulah tadi ketujuh video telekinesis versi on the spot. Hingga kini telekinesis masih menjadi kontroversi dan perdebatan di kalangan ilmiah. Bagian percaya jika kekuatan ini ada, namun tak sedikit pula yang meragukannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.